Beralih ke informasi lain, pemirsa sejumlah ruangan pelayanan termasuk IGD di RSUD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ditutup sementara, menyusul puluhan tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat terkonfirmasi positif COVID-19. Beginilah suasana di RSUD Kabupaten Mamuju yang terpaksa ditutup sementara, usai puluhan tenaga kesehatan terkonfirmasi positif COVID-19. Lima dokter dan puluhan perawat yang bertugas di IGD terpaksa harus menjalani isolasi mandiri, usai dinyatakan terpapar COVID-19, termasuk sejumlah nakes yang kontak erat dengan nakes positif COVID. Untuk menghindari penularan ruangan IGD dan beberapa pelayanan umum rumah sakit, tidak membuka pelayanan untuk sementara. Kepala Pelayanan Medik RSUD Mamuju, Dr. Jumakil Syam mengatakan, semua pelayanan ditutup sementara, sementara nakes yang kontak erat dengan pasien COVID-19 yang bertengah dilakukan tracking. Dulu sementara hari ini, sambil menunggu hasil. Jadi seperti itu. Berapa banyak struktur ini yang tertapar? Kemarin itu sebelumnya minggu lalu, kita sudah perisa di UGD, makanya UGD itu ditutup. Ternyata dari hasil pemerisaan dari lebih sekitar 20 ya, 20. Sekitar 80 persen yang positif. Yang termasuk ada berapa dokter? 5 yang positif itu. Puluhan ya. Iya, jadi ada lagi perawatan dari ponek juga, banyak juga positif. Jadi sekitar puluhan yang positif. Pelayanan RSUD Mamuju akan kembali dibuka setelah para tenaga kesehatan tersebut telah menjalani isolasi mandiri atau telah dinyatakan negatif. Dari Mamuju, Frendi Christian Ainews melaporkan.